Inilah kisah seorang pria yang kini dijuluki Crazy Rich Lamongan. Pria tersebut berhasil meraih kesuksesannya setelah sebelumnya sempat hidup susah. Dulunya, ia pernah berjualan pecelele untuk menyambung hidup. Namun siapa sangka, roda kehidupan berputar. Kini ia menjadi tajir melintir dan memiliki banyak bisnis. Ia bahkan mengoleksi mobil mewah Lamborghini serta motor gede. Sosok Crazy Rich asal Lamongan itu yakni bernama Syaiful Anam. Ia merupakan warga desa Ngayung, Maduran, Lamongan. Sosoknya dikenal sukses setelah merantau di Jakarta. Di sana, ia mengguluti bisnis di dunia fashion. Sebelum sesukses sekarang, awalnya Syaiful Anam bertekad untuk merantau ke Jakarta. Di sana, ia membuka warung pecelele dan seafood kaki lima. Lokasi warungnya yakni di kawasan Kelapa Gading. Syaiful Anam mendapatkan ilmu berdagang pecelele dari orang tuanya. Kedua orang tua Syaiful juga penjual pecelele sederhana. Dikutip dari surya.co.id, usaha pecelele Syaiful cukup berkembang kala itu. Namun Syaiful rupanya melirik usaha lain yakni sepatu. Usahanya berkembang pesat dan menjadi produk ternama. Diungkapkan sepupul Syaiful, Hasan, kini sang Crazy Rich sudah memiliki empat perusahaan sepatu di Tangerang, Banten. Menjadi Crazy Rich, Syaiful pernah menghebohkan warga kampungnya di Lamongan. Pasalnya, ketika lebaran 2021 lalu, ia pulang kampung mengendarai mobil Lamborghini harga miliaran rupiah itu. Videonya ketika pulang kampung beredar viral di media sosial. Ia bahkan sampai diikuti oleh anak-anak yang kagum dengan mobil mewahnya. Ia mengemudikan Lamborghini dengan pelan di gang sempit. Terkait video viral, diceritakan Hasan, Syaiful mudik ke Lamongan dua hari setelah lebaran Idul Fitri. Membawa mobil mewahnya itu karena diminta oleh teman-teman SMP-nya dulu. Temannya ingin menyaksikan secara langsung mobil Lamborghini yang dimiliki Syaiful pada saat acara reuni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!